Kenaikan UMP di Jakarta Sekitar 8,6% Tahun lalu terjadi krisis kan karena ada pandemi Dalam kondisi berat seperti tahun lalu saja Itu naiknya 3,3% Tahun lalu tuh naik 3,3% dalam kondisi yang amat berat Tahun ini kondisi kita Alhamdulillah sudah lebih baik Biasanya 8,6 tahun lalu yang berat 3,3 Tahun ini ketika kita menggunakan formula yang digunakan oleh Kementerian Penaga Kerja Keluarnya 0,8% Bayangkan kondisi ekonominya sudah lebih baik Pakai formula malah keluar angkanya 0,8% Kan itu mengganggu rasa keadilan bukan? Sederhana sekali Karena itulah kemudian kita sampaikan dulu Kita harus tetapkan karena ada ketentuan tanggal tersebut harus dikeluarkan Yaudah kita ikut Tapi saya sudah sampaikan urat Bahwa formulanya ini tidak cocok Dalam kondisi berat saja 3,3% Kok pakai formula ini keluar 0,8%? Jadi rasa keadilan jelas terganggu Karena itulah kemudian kita kaji Kita kaji Sehingga kemudian akhirnya keluar angka itu tadi Dari mana? Dari inflasi dan dari pertumbuhan Dari situ kemudian keluar angka 5,1% Jadi yang saya sampaikan kepada semua Nah cobalah objektif Tahun lalu yang sulit saja itu 3,3% Tahun ini ekonominya sudah bergerak Masa kita masih mau mengatakan 0,8% itu sebagai angka yang pas Ini akal sehat saja nih Kamu nesan sedia kan? Karena itulah kita putuskan 5,1% Dan kami berharap ini dilihat secara bijaksana Demi kebaikan semuanya Di satu sisi Tidak setinggi biasanya Dimana biasanya ada 8,6% Tapi juga tidak rendah seperti tahun sebelumnya Itu saja Pak katanya tidak diajak